Jika kita memiliki soal seperti ini, maka untuk menentukan nilai 2P plus 3Q, maka kita perlu untuk menyelesaikan SPLDV ini terlebih dahulu. Karena penyelesaian dari SPLDV ini dikatakan sebagai X,Y, yaitu sama dengan 1 per P, 1 per Q. Maka nilai P ini adalah penyebut daripada penyelesaian untuk X, dan Q adalah penyebut dari penyelesaian untuk Y. Nah SPLDV ini kita bisa selesaikan dengan metode campuran, di mana metode ini adalah kombinasi dari eliminasi dan substitusi. Kita akan lakukan eliminasi terlebih dahulu dari kedua persamaan ini. Untuk persamaan yang pertama, ini kita akan kalikan dengan 2. Kemudian persamaan kedua kita kalikan dengan 1, yang akan kita sederhanakan adalah variable X-nya. Maka kita peroleh di sini, 8X min 18Y sama dengan minus 2, kemudian 8X plus 3Y sama dengan 5, kita kurangi ya. 8X dikurang 8X, 0, min 18Y, min 3Y, min 21Y sama dengan min 2, min 5, minus 7. Berarti Y sama dengan min 7 per minus 21, min bagi min positif. Maka nilai Y-nya sama dengan, sama-sama dibagi 7, 7 bagi 7, 1, 21 bagi 7, 3. Maka Y sama dengan 1 per 3. Berikutnya kita akan substitusi nilai Y sama dengan 1 per 3 ke dalam persamaan yang kedua. Di sini 8X ditambah 3Y, 3 dikalikan Y-nya 1 per 3 sama dengan 5. 3 dibagi 3, 1, 1 kali 1, 1, berarti 8X ditambah 1 sama dengan 5. Maka 8X sama dengan 5 dikurang 1, 8X sama dengan 4. Maka X sama dengan 4 per 8. Sama-sama dibagi 4, 4 bagi 4, 1, 8 bagi 4, 2. Maka X sama dengan 1 per 2. Maka jika kita kembali kepada X, Y itu sama dengan 1 per P, 1 per Ki. Maka X-nya tadi kita peroleh 1 per 2 dan Y-nya 1 per 3. Maka bisa kita sebutkan bahwa P sama dengan 2 dan Ki sama dengan 3. Maka nilai yang ditanyakan adalah 2P plus 3K bisa kita cari 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 3. 2 kali 2, 4 ditambah 3 kali 3, 9, 9 tambah 4 sama dengan 13. Demikian sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!